What's up physical fans, balik dengan gue Rocky Padilla Dan welcome to my vlog Akhirnya memberanikan diri untuk melakukan vlog Lagi di Los Angeles, memang orang yang nanya Ko Rocky ngapain di Los Angeles Jawabannya adalah lagi liburan keluarga Dan hari ini, lagi ada di mall Namanya The Grove, ini merupakan mall yang dulu Ko Rocky pas lagi SMA, sering banget nih Kesini nih, jadi nostalgia dikit Dan sekarang kita lagi ngantri nih, lagi ngantri Mau masuk ke Nike, lalu juga nanti Ada toko satu lagi yang Ko Rocky pengen lihat Yaitu Ovio, bajunya Drake But, karena lagi ngantri Nanti gue pengen ajak kalian melihat di dalam Nike Ada apa aja, semoga vlognya Sukses, gak failed hari ini Jadi kita, jangan-jangan di The Grove Doa sih hari ini sih untuk vlognya sih So, let's go in Dan sekarang udah di dalamnya Nike dan jelas yang pertama kita lihat ada gambarnya Lebron James Ini adalah brand ambasador utama kali ya buat Nike Dan sekarang kita lihat nih, section-nya bagus banget sih display-nya Khusus buat Lebron doang Ini untuk fansnya Lakers nih pasti seneng banget buat gue disini Dan ini ada sepatu barunya Lebron Lebron 18 Dan di situ ada merchandise Nah, merchandise ini kayak penting nih Ini kayak penting ya, wajib kayak untuk beli Walaupun gue bukan fans Lakers Tapi kayaknya baju championship Lakers boleh lah ya Untuk di koleksi lah ya Jadi, koroki kayaknya mau ambil ini nih Size-nya pas banget Lars lagi Oke, kalau gitu nanti kita janjari lagi ya ke atas ya Oke, siap Dan sekarang kita udah ada di lantai 2 nih guys Dan kelas, harus lihat nih City Edition-nya Los Angeles Clippers gue Tapi kalau dilihat nih kayaknya cutting-nya sekarang untuk swingman yang baru ini agak kecil sih Tapi sayangnya namanya Kawhi sih, kalau namanya Lou Williams gue mungkin akan beli Tapi, kalau kalian bisa lihat ini adalah section untuk NBA Ada Lakers juga Ini cuma tim-tim Los Angeles juga Tapi ternyata ya, gak ada tim lain disini yang dijual So, sayang pilihannya gak terlalu banyak Mungkin nanti kalau kita ke toko jersey lah Nanti gue bisa kasih lihat juga ke kalian next-nya Tapi kayaknya gue belum tau sih toko jersey mana sekarang yang buka di LA But, ini kira-kira lah lantai 2-nya Dan disini kalau kalian bisa lihat juga jual sepatu basket juga disini Sama barang-barang lainnya Disitu kalau kalian bisa lihat ada sepatunya Kyrie Irving Dan juga Air Jordan Tapi gak banyak juga pilihannya sebenarnya Jadi, gue agak kaget Dulu ini di The Group itu Nike-nya sebenarnya salah satu tempat yang jual barang basket paling banyak Tapi sekarang udah berubah Jadi mungkin nanti ke depannya kalau kita ke toko Nike lainnya Mungkin gue bisa kasih lihat lagi Tapi yang pasti itu dulu Oh, dari toko Nike Sekarang kita akan pindah ke toko berikutnya Semoga tokonya Drake gak gitu ngantri sih OVO ya So, let's go guys Hai guys Sekarang kita lagi menuju ke OVO Dan kalian bisa lihat ini The Group hari Sabtu Sore di LA Dan ini rame banget Rame banget sih asli Tapi masih aman sih Semua masih bisa social distancing Dan semuanya pake masker disini Jadi masih merasa nyaman disini So, yuk kita lanjut jalan lagi kesana Sekarang kita udah ada di depan tokonya Drake Ini adalah salah satu brand yang gue juga suka banget Yaitu OVO Disini siapa nih kira-kira yang rapper favoritnya juga Drake jangan lupa nih untuk tulis di comment section di bawah Jalan lagi ngantri Mungkin sebentar lagi kita baru bisa masuk Gue gak tau tapi di dalam bisa video atau enggak Gue gak gitu yakin sih diperbolehkan Jadi nanti mungkin kalau gak boleh Gue akan kasih lihat kalian dengan foto-foto aja ya So, yuk kita masuk dulu abis ini Tadi kita udah dapet beberapa barang dari OVO Sayangnya di dalam tokonya tadi gak boleh rekam Gue kena komel Jadi ntar kita mungkin di pas nyampe hotel Kita lihat dalam isinya apa aja Dan sekarang lagi di tempat juice favorit dari jaman SMA Ini kalau kalian ada yang ke The Grove Ataupun juga ke Farmers Market Kapan-kapan boleh mampir nih ke toko Buahnya disini enak banget Dan abis ini kita mau pindah mall dulu Ke Sentry City Mau beli makan untuk dinner Dan disini gak boleh ada dine-in sama sekali Semuanya harus take out Jadi nanti kita beli dulu Cuma makannya di hotel Nanti kita makan bareng kali ya Makan apa ntar kita lihat Makan bareng sambil lihat belanjaan Hasil belanjaan hari ini So, ditunggu aja Sekarang kita akan pindah ke Sentry City Halo guys Sekarang ini gue udah kembali lagi ke hotel gue Jadi tadi gue hari ini recapnya jalannya ke The Grove Mall favorit gue Dan juga ke Sentry City Tapi tadi Sentry City gue gak video ini Karena kita cuma beli makanan aja Yaitu Panda Express Untuk bawa pulang Nah sekarang gue mau kasih lihat kalian Apa aja yang tadi gue beli hari ini Yang pertama adalah Ini hadiah Natal dari istri Dibelikan sweater OVO Ini limited edition Ini hanya keluarnya pas Natal aja Dimana burung hantunya kalian bisa lihat Pake topi ya Santa Claus Ini something really dope banget Dan keren banget And of course gue juga beli t-shirt satu buat gue Dan t-shirtnya menurut gue juga Ini lucu banget Ini juga edisi Natal juga Ada tulisannya season greetings Sama ini burung hantunya juga pake topi Santa Claus And of course di depannya ada logo juga kecil Ini tadi gue beli sekitar 48 USD Ataupun mungkin sekitar 700 ribuan ya And of course tadi kalian udah liat di vlog gue Yang terakhir gue beli Yang gue beli juga tadi hari ini adalah T-shirt championshipnya Lakers Locker Room Edition Gue bukan fansnya Lakers Tapi ini sebuah ritual ataupun tradisi Yang gue selalu lakukan Jadi gue setiap tahunnya Beli untuk championship t-shirt Locker Room Edition Siapapun itu juga Tahun lalu pun gue beli yang punya Toronto Raptors Yang ini harganya sekitar 38 USD Tadi itu jadi sekitar 560 ribuan ya Kira-kira disitu So Sekarang Udah selesai Hari ini acaranya Tinggal makan Kalau kalian mau liat Menu makannya Panda Express Gue basic banget sih Karena semua turis Orang Indonesia Orang manapun Kalau ke Amerika Pasti makannya Panda Express Ini ada chow mein Lalu ada orange chicken Dan juga ada string beans Nah orange chickennya nih Wah gila gak ada obatnya Orange chickennya paling enak lah Pokoknya di dunia Kalau Panda Express Gue yakin Banyak dari kalian juga Ada pernah nyobain Panda Express This is the best thing Dan juga harganya sangat terjangkau sekali Oke Itu Ntar jadi vlog makanan nih Karena gue Jujur gue sering banget Kalau di Indonesia itu Gue nontonin vlog makanan Vlognya kalau gak Mark wins Yaitu Satu lagi Mark Chen ya Kalau hal yang namanya Strictly Dumpling Itu dua menurut gue Luar biasa banget Mereka juga kerja keras sekali Untuk bisa build channel mereka Seperti itu Dan gue sangat entertain Melihat mereka makan keliling dunia Jadi mungkin Channel ini nanti bisa jadi vlog makanan juga Mungkin gue bisa bagi-bagi informasi juga Tentang makanan dengan kalian But Overall I had fun Semoga kalian juga enjoy Dengan vlog kali ini Gue tau ini adalah Vlog yang sangat amatir sekali Karena gue juga jarang banget ya Membuat vlog Tadi juga pun Ngetake-nya berkali-kali Karena gue nervous banget Diliatin orang-orang Tapi Mungkin ke depannya bisa lebih terbiasa Dan mungkin beberapa hari ke depan ini Gue juga mau nge-vlog lagi Kemungkinan gue pengen coba Ke tokonya Supreme Ataupun juga The Hundreds Dan juga beberapa Hypebeast Hypebeast Brand lainnya Karena memang gue selalu Ngecek untuk liat-liat Siapa tau ada t-shirt Ataupun juga sweater yang bagus So nanti Semoga aja bisa Tapi yang pasti kalau ke Supreme Sia sama The Hundreds Di dalam toko Pasti gak boleh Video kayak tadi Pas lagi kejadiinnya di Ovio Paling gue bisa kasihin nanti Liat foto-fotoin aja Untuk kalian Agar kalian bisa liat juga Suasananya Dan gue gak boleh lupa juga Gue suka ke Rip and Deep Rip and Deep tuh keren banget juga So Basketball fans Ataupun siapapun yang nonton Thank you so much Sudah mengikuti journey gue Hari ini Nanti kalau kalian punya masukan Mau kira-kira mau klip seperti apa Mau vlog kayaknya seperti apa Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah So Once again Thank you so much Untuk semuanya Sudah menonton hari ini Sampai jumpa In the next video Peace Peace Peace